I feel like I'm losing my mind, because everybody in the world died, please Lord give me a side, a side. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fake, cause I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so fake, I don't need to... Pelatih Klub Voli Putri Daijeon Red Sparks, Ko Hyejin, mengaku sangat menyayangkan kekalahan yang dialami Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dalam laga kontra Hwaseong IBK Altos di Korean Felix 2024-2025 pada Rabu, 30 Oktober 2024. Pertandingan ini pun berlangsung menegangkan, karena kedua tim terus saling kejar. Namun, Red Sparks akhirnya harus mengalahkan kekalahan 2-3 dari IBK Altos. Ini adalah kekalahan perdana Red Sparks musim ini. Sebelumnya, mereka menang atas GS Charter Soulkicks dan Guangzhou Pepper Eye. Dalam pertandingan ini, penampilan Mega juga kurang greget. Ia hanya mencatatkan 18 poin. Peraih poin terbanyak Red Sparks kali ini dipegang oleh Vanja Bukitic dengan 25 poin. Sementara itu, top skor di pertandingan ini adalah Victoria dan Char dari IBK Altos dengan 37 poin. Kepada nafer usai pertandingan, Ko Hyejin pun tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Pasalnya, dalam pertandingan ini para pemainnya tidak kompak dan tidak solid dalam bermain, sehingga pertahanan mereka mudah saja diacak-acak oleh IBK Altos. Bakal oke-oke saja kalau hanya 1 atau 2 pemain yang performanya loyo. Namun, karena seluruh tim kami loyo, maka performa kami tidak cukup baik. Bakal oke-oke saja kalau performa kami baik meski lawan lebih garang. Namun, kali ini tak ada bedanya dengan kami, giveaway, kemenangan, ujarnya. Meskikalah, Red Sparks masih berada di peringkat kedua pada kelas men sektor Putri Korean Felik 2024-2025 dengan koleksi 6 poin, tertinggal 3 poin dari Incheon Pink Speeders. Ko Hyejin pun berharap skuadnya bisa bermain lebih baik di laga-laga berikutnya. Game pertama berjalan dengan sangat baik. Namun, ada permainan yang mengalir. Sekalinya itu terjadi, alur permainan kami jadi kacau. Kami melakukan kesalahan-kesalahan yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, ungkapnya. Mereka bermain kurang sabar, jadi saya bilang kepada para pemain untuk tetap tenang dan rileks. Namun, ini adalah sesuatu yang harus dirasakan pemain sendiri ketika berlaga. Semoga permainan seperti ini tidak terjadi di lain waktu, tutup Ko Hyejin. Red Sparks akan kembali berlaga pada 3 November 2024 dan melawan Gincheon Korea Express Y-High Pass, sebelum bertemu dengan Suwon Hyundai E.C. Hill Stata pada 8 November 2024. Sementara itu, menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di ajang Liga Voli Korea musim 2024-2025. Megawati Hangestri sudah mulai mendapatkan sorotan dari sejumlah media di negeri Ginseng itu. Setelah menghabiskan satu musim bermain di Proliga 2024, Megawati Hangestri kembali ke Red Sparks saat skuad arahan pelatih Ko Hyejin itu melakoni laga pramusim di Taiwan. Mega sendiri baru bermain untuk Red Sparks saat berlaga di ajang Kovo Cup 2024 yang berlangsung pada 9 September, 6 Oktober kemarin. Selama Kovo Cup, Red Sparks menurunkan tiga pemain baru mereka yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri dan Pio Sumju. Kehadiran trio baru berhasil membuat Red Sparks tampil gemilang di ajang Kovo Cup 2024 lalu. Bahkan, Pio Sumju mengatakan jika Megawati Hangestri memang pemain yang memiliki keunggulan saat menyerang. Pio Sumju mengatakan jika dirinya merasa sangat beruntung bisa satu tim dengan Megawati Hangestri. Pada musim lalu saya berhadapan dengan Mega, ia adalah pemain yang sulit untuk dibendung. Kini saya merasa tenang karena berada dalam satu tim dengan Mega. Ungkap Pio Sumju setelah pertandingan pertama di Kovo Cup 2024. Ia adalah atlet volley yang sangat baik, saya bilang padanya bahwa dia bisa tampil lebih baik lagi. Lanjutnya, bahkan Pio Sumju mengungkapkan momen saat Mega mengirimkan pesan sambutan saat dirinya resmi bergabung ke Red Sparks. Ketika transfer diumumkan, saya menerima pesan sambutan darinya, saya sangat berterima kasih, kata Pio Sumju. Pio Sumju menilai jika kehadiran Megawati Hangestri menjadi salah satu alasan Red Sparks memiliki barisan penyerangan yang sangat tangguh di Liga Korea. Gaijeon Red Sparks dipaksa menyerah oleh Ibeka Altos di Laga ketiga putaran 1 Korean V League, alias Liga Volley Putri Korea Selatan 2024-2025 di Chungmu Gimnasium, Rabu, 30 Oktober 2024, petang waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berjalan dengan seru dan menegangkan. Red Sparks sebenarnya sempat bisa dalam posisi unggul namun Ibeka Altos bisa menang dengan skor 2-3 atas Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Di set pertama, Red Sparks langsung tertinggal jauh. Ibeka Altos mampu memimpin 0-8. Red Sparks berusaha keras untuk membalikkan situasi, termasuk mengambil timeout. Namun Ibeka Altos masih terlalu tangguh dan mereka bisa unggul Oktober 20. Red Sparks sempat terlihat bangkit. Namun mereka tak bisa mengejar perolehan poin Ibeka Altos dan kalah dengan skor 13-25 di set pertama. Di awal set kedua, duel langsung berjalan sengit. Skor sempat berimbang 2-2 dan 5-5. Sebelum Blok dan Spike Megawati Hangestri membuat Red Sparks akhirnya bisa meraih 2 poin beruntun dan unggul 8-6. Red Sparks kemudian bisa terus memimpin 11-9, salah satunya berkat poin yang didapat dari Spike Vanja Bukili. Ibeka Altos mencoba mengejar tapi mereka masih tertinggal 16-13. Namun akhirnya Ibeka Altos mampu menyamakan skor menjadi 17-17. Red Sparks kemudian tertinggal 18-20 setelah Spike Bukili malah keluar lapangan. Namun Red Sparks bisa bangkit dan berbalik unggul 22-20 berkat Spike Park Eunjin. Namun 2 error dari Bukili membuat skor berimbang 23-23. Spike dari Megawati membuat Red Sparks unggul 24-23. Lalu smash dari Bukili membuat Ibeka Altos kalah 25-23 di set kedua ini. Duel di awal set ketiga juga berlangsung seru dan cukup ketat. Namun Red Sparks bisa unggul 6-4 berkat Spike Pyo Sungju. Ibeka Altos sempat mendapat momentum mengejar tapi blok dari Vanja Bukili membuat sang tamu tetap tertinggal 13-8. Bukili sekali lagi melakukan blok atas Spike Victoria dan Cak membuat mengawati Hangestri dan kawan-kawan unggul 16-9. Ibeka Altos kemudian mendapat momen bangkit dan skor berubah menjadi 20-15. Error dari Dan Cak membuat Red Sparks unggul 22-16. Surf error dari Dan Cak membuat Red Sparks mendapat set point 24-17. Quick Spike dari Park Eunjin membuat Ibeka Altos keok 25-18. Di set keempat, duel awalnya berjalan ketat dan skor berimbang 2-2. Namun Red Sparks bisa menemukan celah untuk bisa unggul 5-3. Salah satunya berkat point dari kecerdikan Park Eunjin dan Yeom Heseon. Namun setelah itu Ibeka Altos bangkit, meraih 4 point beruntun dan berbalik unggul 5-7. Spike Error dari Lee Juah membuat skor berimbang 9-9. Namun kemudian Ibeka Altos bisa memimpin dengan skor 13-16. Blok dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks mendekat 16-17. Duel kemudian berjalan sengit tapi Red Sparks masih tertinggal 21-23. Ibeka Altos akhirnya bisa memenangkan set ini dengan skor 22-25. Red Sparks membuka set kelima ini dengan buruk. Mereka langsung tertinggal 4-1 dari Ibeka Altos. Sementara itu, alih-alih menyalahkan duet legion asingnya, Ko Hye Jin mengambil hikmah bahwa kesalahan yang dilakukan pemainnya terjadi di awal musim. Sehingga dirinya memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Penampilannya secara keseluruhan tidak bagus. Terima kasih telah menonton!